Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita mau ngomongin game yang lagi hits yaitu game Animal Crossing New Horizons Kita mau ngomongin tips supaya dapetin bells yang banyak Itu salah satu caranya dengan kita nangkepin si Tantula dan kita jual Karena Tantula itu harganya mahal banget guys Tapi emang Tantula itu insect yang sangat agresif Ketika pegang net, dia langsung angkat cakaran dan gigit kita Sehingga kita pingsan, gak nangkep deh Langsung to the point, saya gak mau lama-lama Yang pertama, kita ke Dodo Kita ke bandara, kita ke airport Dan kita pergi menggunakan noob, malas tiket Dan cari mystery island yang judulnya bambu island Yang kayak apa? Yang kayak gini guys Yang isinya hanya pulau bambunya saja Yang kedua, kita halus buat barikade di pantai Seperti ini guys Kita gali, gunakan skop ya Iya lah, maksudnya pake sendok Aneh-aneh aja dulu, besar Kita gali seperti ini, seperti huruf L L Tapi terbalik guys Kalau saya pribadi, saya bikin 4 sisi Kiri atas, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah Buat apa sih guys Barikade seperti ini? Untuk berlindung dari gigitan Tantula Seperti ini, dia ngejar guys Dia ngejar, dia ngejar, ngejar, ngejar Kita ngumpet di balikade, muter Nah, dia cuman muter-muter dulu guys Tuh, ya kan? Gampang banget guys, tangkapnya Serius, tapi memang sih harus cepat Menggunakan analog simpul kiri kita Di prokon kita atau di joycon kita Yang ketiga, yang kita harus tahu itu Membersihkan seisi pulaunya Nah, seperti ini guys, sampai botak guys Kalau bisa sih ya, bambu-bambu juga diangkat guys Supaya terlihatan gulanya Kenapa juga dibersihin? Supaya bunga-bunganya tidak mengundang insek lain Ya, saya sih buang-buangin langsung di pantai guys Seperti ini Jadi saya pick, terus saya drop ya guys Oke Yang keempat yang kita bersahamkan itu Kita ngusin-ngusin semua inseknya Yang ada Kurang lebih yang bakal ada itu seperti atlas mod Itu akan ada terus karena dia nempel di pohon Kedua, tiger beetle Karena dia akan spawn terus Karena dia di lantai ya guys Ketiga, kecoa yang di pantai, yang di batu-batuan Yang keempat, itu jangkrik Karena bingung ngeek ngeek gitu Itu soal saya sih, nggak mau saya usil Karena ribet guys, mesti gali-galiin terus Tapi yaudah, saya diemin aja Saya yang fokus di tiga aja Saya ngusir atlas mod, saya ngusir tiger beetle Saya ngusir kecoa pantai Habis itu, setelah ngusir-ngusir terus Emang sih, nggak menjamin sekitar hantu langsung muncul Tapi akan memaksa terus putaran spawnnya Ya mungkin atlas mod, abis atlas mod, tiger beetle Abis tiger beetle, kecoa pantai Abis kecoa pantai mungkin tahan tula Atau nggak mungkin juga atlas mod lagi Tapi akan pasti, pasti judulnya Itu akan muncul tahan tula Itu yang keempat Yang kelima, paling penting Kita harus mulai berangkat jam 7 malam Kalau saya pribadi Jam 8 malam sampai 9 malam Saya berangkat, mungkin saya selesai Balik-balik ke Pulau Bambu Island Kita jam 10 udah penuh guys Tadi cuma 1 jam aja penuh Pulang-pulang kaya deh Dijual di Nook's Cranny bisa 4 ribuan Tapi kalau dijual di Flick Itu bisa lebih mahal lagi Oke guys, seperti gaji saya Saya nggak mau lama-lama Saya nggak mau habis ini waktu teman-teman Ikuti nih ya guys ya Tidaknya supaya teman-teman bisa bayar utang di Tom Nook Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena itu yang membuat saya semangat Untuk buat video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Oh iya, sekali lagi ya guys Saya ingetin Ini juga berlaku Untuk skorpion guys Untuk binatang skorpion Juga berlaku caranya Karena dia agresif Jadi kita jebak juga Dengan cara membuat barikade Di video berikutnya Saya akan memberikan tips dan triks Untuk mengetuk batu secara 8 kali Sehingga perbatunya bisa mengeluarkan material sampai 8 loh Jadi stay tune aja ya Di channel Pedro Boncel Oke, stay safe and stay healthy Bye-bye Sub indo by broth3rmax